pokoknya saya sudah menyampaikan kalau kalian di posisi saya sebagai temannya dia dan pas PPKM terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya keluarganya gak datang semua ya gak apa-apa, kita juga gak mungkin datang semua, kok cukup maksudnya bilang aja kak ini ya dedek, minta maaf karena gak bisa mungkin semua teman-teman bisa hadir, tapi setidaknya ada dua orang perwakilan Inuldaratista ikut terseret atas masalah antara Ati Kodong dan Lesti Kejora menjadi juri dia yang menyanyi yang diikuti Ati Kodong dan Lesti Kejora Inuldaratista otomatis mengenal keduanya, adapun awal mulai Inuldaratista ikut terlibat dalam permasalah Ati Kodong dan Lesti Kejora karena sebuah unggahan melalui akunnya Inuldaratista mengunggah foto dirinya sedang melakukan latihan yoga latihan ngokek, geger ben gak cepet bongkok kata Inuldaratista unggahan Inuldaratista itu yang kemudian dikomentari oleh Ati Kodong yang menyebut ingin seperti sang biduan aku mau seperti ibu ratu bisa gak ya ucap Ati Kodong komentar Ati Kodong itu pun dibalas oleh Inuldaratista bahkan netizen menyebut jika teman Lesti Kejora langsung disekat kemat oleh Inuld susahlah kau Kodong kuasa mulut dulu kata Inuldaratista namun saat netizen mengadukan soal Ati Kodong Inuldaratista justru mengaku tak tahu apapun karena sibuk bekerja balasan Inuldaratista yang disebut sekakmat Ati Kodong itu pun banyak mendapatkan dukungan dari netizen banyak netizen yang tak terima jika Ati Kodong menyebut Lesti Kejora soal undangan pernikahan memangnya enak disekat kemat bunda Inuldaratista rasain wow bunda bes langsung sekakmat wahaha kena mental banget kan kodong kodong langsung kena mental sama bunda Inuld permasalahan antara mereka dimulai ketika Ati Kodong secara tiba-tiba mengaku kecewa pada temannya ya mengaku kecewa karena tidak diundang di acara pernikahan Lesti yes kuatukan jika orang yang disindir Ati Kodong Itu adalah Lesti Kejora yang memang berteman sejak dulu Apalagi dia menyebut sama-sama berjuang di Jakarta Sama-sama dari desa Alasan Hati Kodong menjadi Lesti Kejora karena dia tidak tahu Dan tidak diundang ke pernikahan sang penyanyi dengan Rizky Bilar Disebut tak diundang oleh Lesti Kejora Hati Kodong justru langsung menunjukkan undangan untuk dirinya Namun akhirnya diketahui jika Lesti Kejora memang mengundangnya Tapi undangan tersebut diberikan secara mendadak sehingga dia tak bisa datang Kita sudah tahu bagaimana yang disampaikan teman-teman Bilar Bahwa undangan itu bersifat sangat beribad sekali Dan sangat elegen banget sehingga ketika dia tidak mengkonfirmasi akan data akan digantikan oleh para undangan yang lainnya Karena protokol kesehatan yang begitu ketat dan diberlakukan di acara pernikahan Lesti dan Bilar tersebut Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian terkait dengan syakmat yang dilakukan oleh Inu Dara Tista kepada Ati Kodong Jelas dia kena mental guys untuk kuasa mulut Selalu bikin riwa dan ribut di sosial Apalagi mengenai sahabatnya dan dia nyata-nyata diundang gitu guys Oke disini saja kabar terbaru terkait Lesti dan Bilar Dan nil yang membantu Lesti dan Bilar Anak kesayangan untuk syakmat yang namanya Ati Kodong Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komentar di uang like dan subscribe Tentunya terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Cuek aja Pokoknya saya sudah menyampaikan Kalau kalian di posisi saya sebagai temannya dia Dan pas PPKM dan gak diundang Kalian akan baper gak? Pasti baper lah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton